Intro Tuhan, pada pagi hari ini kami mengucap syukur dimana kami boleh berkumpul untuk memuji dan memuliakan namamu Saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari firmanmu Biarkanlah firman Tuhan yang disampaikan oleh hambamu ini dapat bekerja sesuai kehendakmu Apapun yang akan disampaikan, supaya kami dapat menjadi berkat buat kami semua Buat kami jemaat yang mendengarkan firmanmu Kami mohon, siapkan hati kami ya Tuhan Supaya menjadi pendengar yang baik dan dapat mendengarkan firman yang disampaikan Terima kasih Tuhan, kami sambut firmanmu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kami bersyukur Amin Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus Ia tinggal di Bethania, kampung Maria dan adiknya Martha Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur Dan menyekanya dengan rambutnya Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya Kedua perempuan itu mengiring kabar kepada Yesus Tuhan, dia yang kau kasihi, sakit Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata Penyakit itu tidak akan membawa kematian Tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan Yesus memang mengasihi Martha dan kakaknya dan Lazarus Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit Ia sengaja tinggal dua hari lagi di tempat di mana ia berada Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya Mari kita kembali lagi ke Judea Murid-murid itu berkata kepadanya Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau Masih maukah engkau kembali ke sana? Jawab Yesus Bukankah ada dua belas jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari? Kakinya tidak terantuk Karena ia melihat terang dunia ini Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari Kakinya terantuk Karena terang tidak ada di dalam dirinya Demikianlah perkataannya Dan sesudah itu ia berkata kepada mereka Lazarus saudara kita telah tertidur Tetapi aku pergi ke sana Untuk membangunkan dia dari tidurnya Maka kata murid-murid itu kepadanya Tuhan Jikalau ia tertidur Ia akan sembuh Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa Karena itu Yesus berkata dengan terus terang Lazarus sudah mati Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu Sebab demikian lebih baik bagimu Supaya kamu dapat belajar percaya Marilah kita pergi sekarang kepadanya Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya Yaitu murid-murid yang lain Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia Maka ketika Yesus tiba Didapatinya Lazarus setelah empat hari berbaring di dalam kubur Betania terletak dekat Yerusalem Kira-kira dua mil jauhnya Disitu banyak orang Yahudi telah datang kepada Martha dan Maria Untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya Ketika Martha mendengar bahwa Yesus datang Ia pergi mendapatkannya Tetapi Maria tinggal di rumah Maka kata Martha kepada Yesus Tuhan Sekiranya Engkau ada di sini Saudaraku pasti tidak mati Tapi sekarang pun aku tahu Bahwa Allah akan memberikan kepadamu Bila sesuatu yang kau minta kepadanya Kata Yesus kepada Martha Saudaramu akan bangkit Kata Martha kepadanya Aku tahu Oh ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman Jawab Yesus Akulah kebangkitan dan hidup Barang siapa percaya kepadaku Ia akan hidup walaupun ia sudah mati Dan setiap orang yang hidup Dan yang percaya kepadaku Tidak akan mati selama-lamanya Percayakah engkau akan hal ini Jawab Martha Ya Tuhan Aku percaya Bahwa engkau lah Mesias Anak Allah Dia yang akan datang ke dalam dunia Dan sesudah berkata demikian Ia pergi memanggil saudaranya Maria Dan berbisik kepadanya Guru ada di sana Dan ia memanggil engkau Mendengar itu Maria segera bangkit Lalu pergi mendapatkan Yesus Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu Ia masih berada di tempat Martha Menjumpai dia Ketika orang-orang Yahudi Yang bersama-sama dengan Maria Di rumah itu untuk menghiburnya Melihat bahwa Maria segera bangkit Dan pergi keluar Mereka mengikutinya Karena mereka menyangka Bahwa ia pergi ke kubur Untuk meratap di situ Setibanya Maria di tempat Yesus berada Dan melihat dia Tersungkurlah ia di depan kakinya Dan berkata kepadanya Tuhan Sekiranya engkau ada di sini Saudaraku pasti tidak mati Ketika Yesus melihat Maria menangis Dan juga orang-orang Yahudi Yang datang bersama-sama dia Maka maskullah hatinya Ia sangat terharu Dan berkata Dimana dia kamu baringkan Jawab mereka Tuhan Marilah Dan lihatlah Maka menangislah Yesus Kata orang-orang Yahudi Kata orang-orang Yahudi Lihatlah Betapa kasihnya kepadanya Tetapi beberapa orang diantaranya berkata Ia yang memelaikan mata orang buta Tidak sanggupkah ia bertindak Sehingga orang ini tidak mati Maka maskullah pula hati Yesus Lalu ia pergi ke kubur itu Kubur itu adalah sebuah gua Yang ditutup dengan batu Kata Yesus Angkat batu itu Marta Saudara orang yang meninggal itu Berkata kepadanya Tuhan Ia sudah berbau Sebab sudah empat hari ia mati Jawab Yesus Bukankah sudah kukatakan kepadamu Jikalau engkau percaya Engkau akan melihat kemuliaan Allah Maka mereka mengangkat batu itu Lalu Yesus menengadah ke atas Dan berkata Bapak Aku mengucap syukur kepadamu Karena engkau telah mendengarkan aku Aku tahu Bahwa engkau selalu mendengarkan aku Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri disini Mengelilingi aku Aku mengatakannya Supaya mereka percaya Bahwa engkau lah Yang telah mengutus aku Dan sesudah berkata demikian Berserulah ia dengan suara keras Lazarus Marilah keluar Orang yang telah mati itu Datang keluar Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan Dan mukanya tertutup dengan kain geluh Kata Yesus kepada mereka Bukalah kain-kain itu Dan biarkan ia pergi Banyak diantara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria Dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus Percaya kepadanya Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi Dan menceritakan kepada mereka Apa yang telah dibuat Yesus itu Lalu imam-imam kepala Dan orang-orang Farisi Memanggil mahkamah agama Untuk berkumpul Dan mereka berkata Apakah yang harus kita buat Sebab orang itu membuat banyak mujizat Apabila kita biarkan dia Maka semua orang akan percaya kepadanya Dan orang-orang Roma akan datang Dan akan merampas tempat suci kita Serta bangsa kita Tetapi seorang diantara mereka Yaitu Kayafas Imam besar pada tahun itu Berkata kepada mereka Kamu tidak tahu apa-apa Dan kamu tidak insaf Bahwa lebih berguna bagimu Jika satu orang mati untuk bangsa kita Daripada seluruh bangsa kita ini binasa Hal itu dikatakannya Bukan dari dirinya sendiri Tetapi sebagai imam besar pada tahun itu Ia bermubuat Bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu Dan bukan untuk bangsa itu saja Tetapi juga untuk mengumpulkan Dan mempersatukan Anak-anak Allah yang tercerai-berai Mulai dari hari itu Mereka sepakat untuk membunuh dia Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum Di antara orang-orang Yahudi Ia berangkat dari situ Ke daerah dekat Pahagur Sebuah kota yang bernama Ephraim Dan di situ ia tinggal bersama-sama murid-muridnya Pada waktu itu Hari Raya Pascah orang Yahudi sudah dekat Dan banyak orang dari negeri itu Berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri Sebelum Pascah itu Mereka mencari Yesus Dan sambil berdiri di dalam baik Allah Mereka berkata seorang kepada yang lain Bagaimana pendapatmu Akan datang juga kah Ia ke Presla Sementara itu Imam-imam kepala dan orang-orang Farisi Telah memberikan perintah Supaya setiap orang yang tahu Dimana dia berada Memberitahukannya Agar mereka dapat menangkap dia Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton